Bismillahirrahmanirrahim Dan bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam Selalu dan tetap percurahkan Kepada cujungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya Semoga sahabatmu semuanya Selalu diberikan kesehatan Dilapangkan resikinya Diampuni dosa-dosanya Dan dipanjangkan umurnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Rumah adalah tempat yang seharusnya Memberikan kedamaian Dan ketenangan bagi penghuninya Namun terkadang ada tanda-tanda Yang menunjukkan bahwa Rumah telah diselang oleh energi negatif Menurut ajaran Islam Mari kita telah bersama Pertama 10 ciri yang menandakan rumah Mulai diserang santet Sesuai dengan ajaran Islam Pertama Dalam Islam Kehadiran aura negatif di rumah Dapat menjadi tanda awal serangan santet Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran Surah Al-Isra Ayat 82 Dan kami turunkan dari Al-Quran Suatu yang menjadi penyembuh Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan tidaklah bertambah kezaliman Bagi orang-orang yang zalim Selain dari kerugian Penting untuk dicatat bahwa Ulama dan sufi sering menekankan Pentingnya menjaga kebersihan spiritual di rumah Mereka menyoroti bagaimana energi negatif Dapat mempengaruhi kondisi rumah dan penghuninya Pengalaman spiritual dan ilmu sains Juga menunjukkan bahwa Atmosfer negatif dapat menciptakan Kedidak nyamanan dan stres bagi penghuninya Oleh karena itu Keberadaan aura negatif Bisa menjadi bertanda bahwa Rumah sedang diserang santet Menurut ajaran Islam Kedua Kegelapan dan kesuraman dalam rumah Dapat menjadi tanda serangan santet Menurut ajaran Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Oha ayat 124 Dan siapa yang berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya baginya Penghidupan yang sempit Dan kami akan menghimpunkannya Pada hari kiamat dalam keadaan buta Ayat ini mencerminkan kondisi seseorang Yang menjauhi pernyataan Allah Yang dapat dihubungkan dengan keadaan rumah Yang gelap dan suram Baik secara fisik maupun spiritual Pengalaman ahli spiritual dan psikologis Menunjukkan bahwa Lingkungan yang gelap dapat mempengaruhi Suasana hati Dan kesejahteraan psikologi seseorang Oleh karena itu Kegelapan dan kesuraman rumah Bisa menjadi bertanda serangan santet Yang perlu diwaspadai Sesuai dengan ajaran Islam Ketiga Dalam ajaran Islam Terjadinya konflik dan pertengkaran Yang sering di rumah Dapat menjadi tanda serangan santet Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surah Al-Baqarah ayat 84 Dan janganlah kalian saling bermusuhan Janganlah kalian berbuat kejahatan Dan dosa dengan melanggar batas-batas kebenaran Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga Keharmonisan dalam hubungan antara individu Konflik dan pertengkaran di rumah Bisa menjadi tanda-tanda kerodaan energi negatif Sufi menekankan pentingnya menjaga harmoni Dalam hubungan antara individu Sementara itu Psikologi juga menunjukkan bahwa Konflik yang sering dapat merusak Kesejahteraan psikologis individu Oleh karena itu Perlu diwaspadai bahwa Serangan santet bisa menjadi penyebab Terjadinya konflik Dan pertengkaran yang sering di rumah Sesuai dengan ajaran Islam Keempat Dalam konteks serangan santet Menurut ajaran Islam Adanya serangan penyakit yang tidak biasa Atau sulit disembuhkan Dapat menjadi tanda keberadaan energi negatif Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 82 Dan kami turunkan dari Al-Quran Suatu yang menjadi penyembuh Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Adanya serangan penyakit Yang sulit disembuhkan Mengindikasikan adanya kekuatan Guaib yang merugikan Ulama dan Sufi menekankan Bahwa pentingnya doa dan zikir Sebagai perlindungan Dari penyakit dan balak Dalam situasi seperti ini Berpekang teguh pada ajaran Islam Dan memperbanyak amalan baik Seperti doa dan zikir Dapat menjadi perlindungan Dari serangan santet Serta penyakit-penyakit Yang sulit disembuhkan tersebut Yang kelima Perasaan tidak nyaman Dan takut tidak beralasan Di rumah dapat menjadi Tanda keberadaan energi negatif Menurut ajaran Islam Allah SWT berfirman Dalam Surah Apolak ayat 2 Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan menghilangkan Bagi mereka segala ketakutan Perasaan tidak nyaman Dan takut yang muncul Tanpa alasan yang jelas Bisa menjadi pertanda Adanya gangguan spiritual Ahli spiritual menyarankan Untuk meningkatkan Ibadah dan keimanan Sebagai cara untuk Mengatasi ketakutan Yang tidak beralasan tersebut Dengan memperkuat Ikatan dengan Allah Melalui ibadah dan takwa Seseorang dapat menemukan Perlindungan dari gangguan spiritual Seperti serangan sangket Yang keenam Menurut ajaran Islam Bau aneh atau aroma Yang tidak sedap di rumah Dapat menjadi tanda Keberadaan energi negatif Sebagaimana disebutkan Dalam hadis riwayat Ahmad Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bersih Yang memuliakan diri Dan dia benci kepada hambanya Yang berlebih-lebihan Suka pamer Dan suka sombong Bau aneh atau aroma Yang tidak segar Bisa menjadi bertanda Bahwa rumah telah diserang Oleh energi negatif Ulama menekankan Pentingnya menjaga Kebersihan fisik Dan spiritual Sebagai cara untuk Mengusir energi negatif Dengan menjaga Kebersihan rumah Secara fisik Dan melakukan Amalan-amalan spiritual Seperti zikr dan doa Seseorang dapat Menghalau Gangguan-gangguan negatif Yang mungkin muncul Di rumah Menurut ajaran Islam Yang ketujuh Menurut ajaran Islam Keberadaan benda aneh Atau sihir di rumah Dapat menjadi Tanda keberadaan Energi negatif Dalam riwayat hadis Dari Bukhari Disebutkan bahwa Rasulullah Pernah diserang Oleh seorang pekan sihir Bernama Labid bin Al-Aswam Serangan tersebut Bahkan membuat Nabi Muhammad Berhalusinasi Padahal Sebenarnya tidak Tempat penyimpanan Sihir tersebut Adalah Ada sisir Dan rontokan rambut Yang ditempatkan Di kulit mayang kurma Di bawah batu Dan di dalam sumber Darwan Keberadaan Atau ditemukannya Barang-barang aneh Seperti itu Dapat menjadi Tanda adanya Energi negatif Di rumah Ulama menekankan Pentingnya doa Dan tawakal Sebagai cara Untuk mendapatkan Perlindungan Dan keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak Ibadah Doa Dan tawakal Seseorang Memohon Perlindungan Dari Allah Dan mengusir Energi negatif Yang mungkin Ada di rumah Menurut Ajaran Islam Kedelapan Dalam Islam Ketika binatang Peliharaan Atau hewan liar Menghindari rumah Hal ini Dapat menjadi Tanda Keradaan Energi negatif Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam surah Hud ayat 6 Dan tidak ada Suatu binatang Melatapun Di bumi Melainkan Allah Yang memberi Rezekinya Ketika binatang Peliharaan Atau hewan liar Mulai menghindar Dari rumah Hal tersebut Bisa menjadi Pertanda bahwa Ada gangguan Atau energi negatif Di lingkungan tersebut Ulama Menyarankan Untuk melakukan Rukyah Dan membersihkan rumah Secara spiritual Sebagai cara Untuk mengusir Energi negatif Tersebut Dengan melakukan Tindakan-tindakan Spiritual Seperti rukyah Dan membersihkan rumah Dari energi negatif Seseorang dapat Melindungi rumah Dan penghuninya Dari gangguan Santet Atau energi negatif Yang lainnya Menurut ajaran Islam Kesembilan Dalam Islam Kerusakan yang Tidak lazim Pada bangunan Atau peralatan Di rumah Bisa menjadi Tanda keberadaan Energi negatif Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surah Al-Tolak Ayat 5 Dan barang siapa Yang bertakwa Kepada Allah Miscaya Allah Akan menghapuskan Kesalahan-kesalahannya Dan akan Melipat Gandakan Pahalanya Terusakan Yang tidak lazim Pada bangunan Atau peralatan Rumah Bisa menjadi Bertanda Adanya Bangguan Atau energi negatif Di lingkungan Tersebut Ulama Menyarankan Untuk melakukan Perbaikan Dan membersihkan Rumah secara Spiritual Sebagai cara Untuk mengatasi Energi negatif Tersebut Dengan melakukan Tindakan Perbaikan Secara fisik Dan spiritual Seseorang Dapat mengatasi Gangguan-gangguan Yang disebabkan Oleh energi negatif Menurut Ajaran Islam Kemudian Yang kesepuluh Dalam Islam Mimpi buruk Atau pengalaman Gaib Yang mengerikan Dapat menjadi Tanda keberadaan Energi negatif Di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 268 Ketahuilah Setan itu Akan menjegah Kalian Berbuat kebaikan Dia menyuruh Kalian Berbuat keji Dan menyatakan Bahwa Allah tidak ada Kekuasaannya Terhadap kalian Mimpi buruk Atau pengalaman Gaib Yang mengerikan Bisa menjadi Bertanda bahwa Rumah Belah terjangkit Oleh energi negatif Atau gangguan Setan Ulama menekankan Pentingnya Menjaga diri Dari gangguan Setan Dan energi negatif Dengan cara Meningkatkan Ibadah Dan keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan memperkuat Ikatan dengan Allah Dan memperbanyak Amalan baik Seseorang dapat Memeroleh Lindungan dari Gangguan Setan Dan energi negatif Yang mungkin Ada di rumah Menurut Ajaran Islam Wallahu'alam Bisawab Demikian Yang bisa Saya bagikan Semoga Ada manfaatnya Untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa